Bersama-sama semuanya, Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa di laut kita! Keputangan, luar biasa ya. Jalas Pempa di ATV, sekali lagi bertemu lagi bersama R.Dio. Dan sekarang R.Dio lagi ada di Balai Samudera Kelapa Gading. Dan suasana di sini, Pemirsa, sudah rame banget. Karena kenapa? Karena di sini banyak rekan-rekan dari TNI Angkatan Laut. Gimana nih, Pemirsa? Kalau kita sapa langsung dengan sapa yang mungkin Pemirsa di rumah udah pada tahun nih. Langsung aja ya. Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa! Wow, super semangat sekali ya, Pemirsa ya. Karena hari ini kita lagi ngadain acara. Nonton bareng episode perdana sinetron terbaru dari ATV. Yang berjudul Bintang Samudera. Gimana? Udah pada semangat belum nih, Bapak-Bapak? Semangat belum? Semangat belum? Seru banget loh di sini, Adri Daniel yang ikutan. Rdio langsung saja, what? Gitu ya. Dan kali ini Rdio gak sendiri, karena Rdio juga akan menyampaikan Rdio. Ada Noella di sini yang sekarang sudah bersama yang terhormat. Bapak Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudho Margono. Dan juga semua cast tentunya. Selamat sore. Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa aja kurang semangat ini. Kalau gitu kita ulang ya, Bapak ya. Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa! Jalas Pempa! Marinir! Awo! 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 Yes! Luar biasa! Bapak Noella mau tanya Pak, gimana pendapat Bapak Kasal tentang sinetron terbaru dari ANTV yaitu Bintang Samudera? Karena kan latar ceritanya kan tentang kehidupan pasukan Angkatan Laut nih Pak. Ya jadi sinetron keren ya sebenarnya, sinetron keren Bintang Samudera ini. Ya tentunya selain memberikan hiburan pada para prajurit dan ini juga untuk mengeksplor kehidupan para pemuda TNI Angkatan Laut, para generasi penerus Angkatan Laut, khususnya para pemuda-muda ini. Tentang kehidupan, bagaimana saat dia berdinas, kemudian bagaimana di saat dinas tersebut mereka juga memiliki keluarga yang menjadi tanggungannya dan harus dibina putra putrinya. Nah untuk harapannya sendiri untuk sinetron ini ke depannya seperti apa Bapak? Ya tentunya ke depan sinetron ini tadi saya sampaikan bisa memberikan, bisa ratingnya tinggi, kemudian bisa memberikan hiburan dan juga memberikan edukasi pada para generasi penerus. Dan juga pada para pemuda-muda ya para generasi penerus Angkatan Laut bisa melihat ini, kemudian ini adalah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang kehidupan para prajurit-prajurit Jalasena Samudera. Luar biasa, terima kasih Bapak Kasal. Nah pemirsa acara nonton bareng episode Perdana Bintang Samudera ini gak cuma disini di Balai Samudera aja. Tapi ada juga di 77 Pangkalan Angkatan Laut juga ada acara nonton bareng Bintang Samudera. Kita sampa dulu ya semua. Hai semua yang lagi nonton bareng disana di 77 Pangkalan Angkatan Laut. Halo semua. Jalas Feva? Jalas Feva? Jalas Feva? Oke pastinya semua udah makin gak sabar nih ya buat nonton sinetron Bintang Samudera. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono dan Nyonya Fero Yudomargono. Terima kasih Bapak dan Nyonya. Pemirsaan TV di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Karena saat lagi episode Perdana Sinetron Bintang Samudera mau mulai nih. Pokoknya harus wajib nonton jangan sampai ketinggalan setelah yang satu ini. Jangan terima kasih. Jangan terima kasih. Terima kasih.